Bertepatan Hari Pahlawan pada 10 November 2022 kemarin, Maskapai Penerbangan Citilink kembali melayani rute penerbangan dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju Bandara JB Sudirman Purbalingga dan kembali ke Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Penerbangan dilakukan seminggu dua kali setiap hari Selasa dan Kamis. Setelah sempat berhenti beberapa bulan, Maskapai Penerbangan Citilink kembali membuka rute penerbangan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta ke Purbalingga dan kembali ke Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Penerbangan perdana dilakukan bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November pada Kamis sore kemarin dengan membawa rombongan para kepala desa dari Purbalingga yang akan melakukan kegiatan bersama Kementerian Pedesaan. Direktur Utama PT Citilink Indonesia Dewa Kadek RAI dalam sambutannya menyampaikan bertepatan Hari Pahlawan Maskapai Penerbangan Citilink kembali membuka rute penerbangan dari Bandara Halim Perdana Kusuma ke Bandara JB Sudirman dan kembali ke Jakarta. Dengan dibukanya kembali penerbangan rute Purbalingga, Jakarta diharapkan dapat memberikan kontribusi ekonomi di wilayah Banyumas Raya. Untuk membuka market, pihaknya membutuhkan dukungan dari lima kabupaten hingga Desember mendatang. Setelah dua bulan, diharapkan market mulai tumbuh dan penerbangan dapat berjalan terus. Untuk menumbuhkan market, memang kami membutuhkan dukungan sepenuhnya dari Kabupaten Banyumas Raya sehingga penerbangan ini bisa kita laksanakan secara berkelanjutan namun demikian seiring dengan nanti tumbuhnya diman dan tumbuhnya pasar sehingga kami tidak lagi akan membutuhkan dukungan secara finansial kepada para bupati di Banyumas Raya. Kami berharap dalam dua bulan ke depan ini market atau pasar akan sudah mulai tumbuh. Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Purbalingga Agus Winarno menyampaikan apresiasi kepada Maskapai, Angkasa Pura dan Dicen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan RI serta apresiasi kepada para kades yang menggunakan pesawat untuk biatan di Kementerian di Jakarta untuk mendukung penerbangan pemerintah di lima kabupaten melakukan optimalisasi perjalanan dinas yang sebelumnya melalui darat dioptimalisasi melalui udara termasuk pemerintahan desa. Skemanya bukan blocking seat ya tetapi optimalisasi biaya perjalanan dinas sehingga kita tidak mengada-ada tetapi menginventarisasi kegiatan perjalanan dinas yang ada di masing-masing SKPD yang ada di Ibu Baliga, Banyumat, Pemalang, Bagi Negara maupun Monotepul termasuk yang ada di desa karena desa sekarang kemandiri punya darat desa punya kemuliaan-kemuliaan kalau tidak menggunakan kesehatan di Jakarta hanya kita alehkan yang semula mungkin menggunakan darat ini yang kita sebut sebagai skema optimalisasi perjalanan dinas Penerbangan Perdana dari Jakarta menuju Purbalingga membawa 40 penumpang ASN Banyumas Raya yang telah mengikuti kegiatan di Jakarta sedangkan dari Purbalingga menuju Halim Perdana Kusuma membawa 70 penumpang Penerbangan dilakukan seminggu dua kali setiap hari Selasa dan Kamis Dari Purbalingga, Samyono Banyumas TV melaporkan Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!